Di nilai mengintervensi oleh sebagian kalangan, Eric Thohir pastikan pemerintah 100% mendukung penuh PSSI Statistik Gemilang Rezaldi bersama Persib Bandung, pelan tapi pasti masuk skuad inti Laga Persib kontra RMFC resmi digelar tanpa adanya dukungan supporter, alasannya bikin mencengangkan Laga Persib kontra RMFC kenapa tidak digelar di Stadion Siliwangi? Ini jawaban Teddy Cahyono Buntut penyerangan kebus rombongan Boboto Umum Mokhtar curigai ada yang ingin merusak sepak bola Indonesia Hati-hati Persib, Arema kini usung misi balas dendam di Laga besok sore Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Eric Thohir mengatakan persepsi sebagian kalangan yang selama ini Menyebut pemerintah mengintervensi PSSI adalah salah besar Eric Thohir menyadari banyak pengembangan sepak bola yang perlu dilakukan untuk kemajuan sepak bola Indonesia Upaya pengembangan tersebut perlu mendapatkan dukungan pemerintah Pengembangan sepak bola nasional itu antara lain Pembangunan tim nasional Indonesia Dan pembangunan fasilitas pelatihan Serta pembinaan sepak bola Pemerintah juga akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur Guna mengembangkan persepak bolaan nasional ke depan Termasuk dalam membangun pusat latihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara Pemerintah siap mendukung PSSI dalam membangun pemusatan latihan Yang dibutuhkan oleh tentu tim nas kita Presiden Joko Widodo juga akan mengajak jajaran pengurus PSSI Ke Ibu Kota Nusantara Untuk melihat potensi pusat latihan yang akan disiapkan Tapi yang benar bagaimana kita menyukseskan pembangunan sepak bola menyeluruh Justru, kerjasama pemerintah dan PSSI Dan masyarakat sepak bola ditingkatkan Tidak mungkin kita sendirian membangunnya Apalagi menata benchmarking dari banyak negara Jadi mohon Bapak Presiden Kehadiran hari ini tidak lain kami PSSI ingin memastikan Bahwa kami ingin merajut kerjasama dengan pemerintah secara maksimal Supaya kita bisa pastikan sepak bola kita punya peningkatan signifikan Dan ini menjadi bagian komitmen dari kami Kami 1-2 hari ini akan diajak ke IKN Untuk melihat potensi training center yang akan disiapkan Tapi lokasinya dimana belum tahu Jelas Eric Tohit Rezaldi Heianusa langsung tancap gas meski baru bergabung dengan Persib Bandung Dia cepat nyetel dengan gaya bermain yang diperagakan pelatih Luis Mia Itu terbukti dari dua asis yang sudah disumbangkan Rezaldi Dari lima laga awal bersama Persib Bandung Selain itu dia juga berkonstribusi pada beberapa gol lain Yang diciptakan skuad Persib Bandung Seperti diketahui Rezaldi diboyang Persib pada 26 Januari 2023 Dari Persija Jakarta Dan disodori kontrak selama 2 tahun ke depan Dia didatangkan untuk mengisi kekosongan di posisi B kiri Karena cenderanya Zalando dan David Rumaki Pemain 27 tahun ini melakoni debutnya saat Persib Bandung menang 3-1 Saat menghadapi ton rumah PSC Semarang Pada 31 Januari di Stadion Jati Diri Semarang Masuk sebagai pemain pengganti pada mereka 68 Rezaldi langsung membuat Boboto jatuh hati Dia memberikan asis yang berbuah gol untuk Persib pada mereka 80 Dari sisi kiri Pemain yang akrab di Sapa Bule ini berlari Sebelum mengirimkan umpan manja yang disambut dengan sontekan dari David Da Silva Usai pertandingan, Bule langsung disanjung Boboto Bahkan dia memimpin Viking Club Tradisi Boboto usai pertandingan Asis kedua Bule diciptakan Saat Persib Bandung Kalah 1-2 dari PSM Makassar Pada 14 Februari 2023 Di Stadion Pakansari Bogor Bule menciptakan asis dari sepak pojok yang berujung gol Ahmad Jufrianto Pada menit ke-45 Dalam laga melawan meras Lusantara FC Pada minggu kemarin Bule memang tidak mencedak gol Ataupun asis Untuk kemenangan Persib Bandung 3-1 Tetapi dia berkonstribusi pada dua gol yang dicetak Persib Bandung Bule juga beraksi dalam gol ketiga Persib Yang didapat melalui gol bunuh diri Finky Pasamba pada menit ke-54 Saat itu Bule yang berpindah posisi ke saib kanan melepaskan umpan Kumpan Bule memang berhasil dihalo Finky Namun bola justru masuk ke gawang wawan Hendrawan Dan membuat Persib Bandung memperlebar keunggulan jadi 3-0 Sebelum Yanis Mbombo memperkecil skor jadi 1-3 pada menit ke-60 Kehadiran Bule di squad Persib jelas menambah pilihan bagi Luis Mia Untuk merotasi pemain Ini sangat penting Melihat jadwal padat yang harus dijalani Persib Demi mengejar target juara Persib Bandung dipastikan menjamu RMFC tanpa penonton Dalam pertandingan pekan ke-26 Liga 1 2022 Pada kamis besok Partai Big Match tersebut akan digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor Dan kickoff mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Tanpa kehadiran supporternya tentu menjadi kerugian bagi Persib Bandung Yang sedang membutuhkan kemenangan di jalur juara Keputusan ini kuat dugaan sebagai imbas dari insiden pelemparan Oleh oknum supporter di Pintuto Kepada rombongan bus yang dinaiki Boboto Hingga menyebabkan kaca bus pecah Usai lagam melawan Transusantara minggu kemarin Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menjelaskan Bagaimana dampak insiden itu terhadap perizinan oleh pihak kepolisian setempat Panpel Persib sendiri hanya bisa pasrah dan mengikuti arahan terbaik dari kepolisian Pihaknya tidak omong mengganggu konsentrasi tim Aswan Luismia Andai lagar diundur atau tidak bisa dilaksanakan Teddy juga menghimbau Boboto untuk menahan agar tidak memaksakan ke stadion Keputusan dan aturan tegas sudah diambil Persib dan RMLC tanpa penonton Ya, pasti Mungkin pasti dari intelijen kepolisian itu punya pertimbangan Mengenai keamanan dan keselamatan Berdasarkan dari kejadian kemarin Kami sebagai pemohon Pasti ikut saja arahan yang terbaik Terpenting bahwa pertandingan bisa berjalan Dan mudah-mudahan laga nanti bisa berjalan dengan lancar Dan semua diberikan keselamatan Dan juga untuk teman-teman Boboto Untuk bisa menahan diri Tidak datang ke stadion Jadi nonton saja dari rumah Dan dukung dari rumah Jelas Teddy Cahyono Teddy Cahyono juga mengungkapkan Stadion Pakansari merupakan satu-satunya opsi Yang dipilih Persib Dalam menggelar laga kontra RMLC Teddy pun menjelaskan Mengapa Persib tidak mengajukan Stadion Gelora Bandung Lautan Api Atau Stadion Siliwangi Untuk menggelar laga kandang kontra Arema Sementara untuk Stadion Siliwangi Teddy mengungkapkan Alasan Persib tidak menjadikannya sebagai opsi Karena rumput lapangannya sintetis Regulasi sebenarnya mengizinkan Pertandingan Liga 1 dilaksanakan Di atas lapangan Dengan rumput sintetis Persib pun selama ini acap kali Memakai Stadion Siliwangi untuk berlatih Tetapi Teddy menjelaskan Bagi tim Lebih nyaman bermain di atas lapangan rumput asli Kan GBA gak bisa Karena sudah disiapkan untuk piala dunia Mungkin dari tim lebih private Lebih memilih main di Pakansari Yang memakai lapangan rumput Jelas Teddy Cahyono Selain itu komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umu Mokhtar pun Menyayangkan kejadian yang menimpa Rombongan Boboto tersebut Menurut Umu Ada Oknum yang sengaja membuat Liga Indonesia kacau Umu sendiri memang sudah merasa was-was Saat kejadian terjadi Ia hanya bersama supirnya Saat ikut mendampingi Persib Melawan Transusantara FC Pada minggu lalu Ya Inilah Oknum-Oknum Yang berbuat itu seperti sudah dibentuk Di saat yang lainnya sudah pada baik Kenapa masih ada saja yang begini Mungkin tujuan mereka dengan melakukan itu Untuk mengacaukan persepak bolaan Atau Liga ini Itu kan bisa saja Jadi Oknum-Oknum yang berbuat itu Mungkin biar ini kompetisi Tidak berhasil atau tidak sukses Bisa saja seperti itu Makanya saya kaget Begitu ada kabar adanya Kejadian seperti itu kemarin Apalagi pas pertandingan itu Saya berangkat sendiri dari Bandung Berdua dengan supir Tapi di jalan saya juga sudah Ngerasa keter-ketir Seperti akan ada bahaya Eh benar Malah ada berita kejadian ini Jelas Umu Mokhtar Pasukan Singoedan mengusung misi balas dendam Untuk menjinakkan Persib Bandung Di putaran pertama Liga 1 2022 Singoedan Harus takluk di tangan Persib Bandung Dengan skor tipis 1-2 Baik RMFC maupun Persib Bandung Kini sedang berada di atas angin Pasalnya Persib Bandung dan Singoedan Sama-sama meraih kemenangan Di pertandingan terakhirnya Kemenangan RMFC ketika menjamu Barito Putra kemarin Akan menjadi modal Iputu Gede Dalam menghadapi anak asu Luismia Bagi Iputu Gede Persib Bandung merupakan tim Yang memiliki kualitas di atas rata-rata Untuk itu Dia telah menyiapkan taktik dan strategi Untuk mewaspadai kolektivitas permainan Persib Bandung Ciro dan David Dasilva Bakal menjadi ancaman serius bagi RMFC Ketika dijamu Persib Bandung besok sore Dua pemain Persib Bandung tersebut dikenal garang Ketika berada di area pertahanan tim lawan RMFC pun telah melakukan sejumlah persiapan Sebelum menghadapi Persib Bandung Salah satunya Dari sisi pertahanan Untuk mengantisipasi ketajaman Para striker Persib Bandung Dimana organisasi dalam pertahanan RMFC Mulai dari lini depan Tengah Sampai belakang Akan digenjot dalam latihan Serta berupaya untuk mengantisipasi serangan balik Persib Bandung Yang dikenal cukup cepat Setelah dari pertandingan kemarin Yang saya suka dari pemain Mereka mulai menikmati Atmosferinya bagus Dalam pertandingan Ini akan jadi semangat untuk menghadapi Persib Persib Bandung memiliki kualitas Mia memberikan taktikal dan strategi yang bagus Dengan pengalamannya Mia cocok dengan materi Persib Bandung Saya jadi penasaran untuk menghadapi mereka Jelas iputu gede Terima kasih telah menonton!